Bagaimana batasan safar agar kita diperoleh uhzur boleh tidak berpuasa? Kalau disebut safar, safar ada dua madhab secara umum. Ada madhab memandang safar ditinjau dari urf, dari nilai masyarakat. Ada madhab ditinjau dengan ukuran kilo. Jumur ulama berpendapat namanya safar itu kalau 80 kilo lebih. Itu namanya apa? Safar. Sebagian ulama seperti Tauhiria mengatakan tidak mesti lihat kiloan, tetapi jumlah kilo, tetapi lihat apakah masyarakat menganggap safar atau tidak. Antum pilih pendapat yang mana. Saya sih lebih condong kepada pendapat Tauhiria. Tapi, dan itu disampaikan oleh para ulama. Secara dalil, lebih condong pendapat Tauhiria. Karena nabi tidak pernah mengatakan safar ukurannya sekian, sekian, sekian. Tetapi untuk lebih hati-hati, sebagian ulama berfatwa dengan madhab jumhur, empat madhab. Karena kalau kita bilang menurut masyarakat safar maka safar, banyak orang yang salah faham. Contohnya, ada sebagian yang berfatwa demikian. Tidak perlu lihat ukuran, tapi lihat menurut masyarakat yang dianggap safar, maka itu safar. Sehingga ada orang yang misalnya pergi dari Bogor ke Depok, sudah dianggap safar sama dia. Padahal masih 20 kilo misalnya. Bogor ke Depok berapa kilo? Dekat kan? Dekat. Dianggap safar, akhirnya dia jama kosor. Sekalian aja buka puasa kalau Ramadan. Kalau buka puasa dia tidak berani. Tapi kalau jama kosor dia nekat. Ini salah seperti ini. Kan sudah ganti kota. Tidak semua ganti kota dianggap safar oleh masyarakat. Saya tanya sama Antum, apakah ada masyarakat menganggap dari Bogor ke Depok sebagai safar? Tidak ada. Kalau orang pergi dari Jakarta ke Bandung dianggap safar atau tidak? Orang anggap safar. Tapi kalau Jakarta ke Depok sampai sekarang, saya belum pernah dengar masyarakat menganggap itu apa? Safar. Ingat yang dia masuk, itu uruf. Adalah uruf masyarakat. Apa namanya, tradisi masyarakat dianggap safar. Bukan tradisi di sini. Oh menurut saya safar. Yang dinilai bukan pendapatmu. Bukan yang dinilai bukan penilaianmu. Tapi penilaian apa? Masyarakat. Paham? Karena kata dia tidak semua. Akal kan sudah pindah kota. Tidak semua pindah kota. Kemudian dianggap safar. Contohnya dari kota wisata ke kota legenda. Itu kan. Itu pindah kota tapi bukan safar. Jadi lebih hati-hati, kalau sudah jarak 80 kilo, maka anggap saja apa? Safar. 80 kilo ke atas. Maka kita boleh berbuka. Terima kasih telah menonton!